Sebagai pemimpin, kita kadang-kadang harus membuat keputusan yang pahit demi menyelamatkan yang mayoritas dan bisnis kita dianggap panjang. Yeay! Pakai bersepera lah! Pak! Udah bisa kelihatan, Pantan? Udah, Pak. Bapak sekarang disemir rambutnya, Pak? Enggak. Putih tuh banyak tuh. Udah putih. Dulu hitam. Sekarang disemir putih maksud saya. Iya. Enggak boleh disemir hitam sama istri saya. Oke. Oke. Terima kasih pertama sudah mau menerima undangan saya. Saya enggak tahu punya ide untuk sharing seperti begini. Dan saya melakukannya cukup intensif gitu ya. Memasuki kadang-kadang itu sehari itu kemarin delapan, hari ini tujuh gitu ya. Luar biasa. Iya, saya lihat itu aktif banget tuh, Pantan. Iya. Tapi senang banget, Pak. Senang banget. Pak, saya terinspirasi mengundang Bapak karena saya melihat tidak banyak selevel Bapak yang mau turun untuk sharing dengan kita-kita gitu ya. Dan saya melihat Bapak turun. Nah, ini yang namanya leadership in crisis gitu kan, Pak. Iya, iya. Saya mau pakai mulainya adalah mungkin bagaimana Bapak melihat, bukan melihat sekarang, tapi next. Next, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita sekarang tuh pada bingung. What to do? Banyak teman-teman yang kita bicara travel misalnya, itu kan lagi tiarap semua gitu ya, Pak. Nah, sekarang secara keseluruhan in the business, menurut Bapak, what is the next normal on the business? Silahkan, Pak. Makasih, Pantan. Saya senang banget juga bisa sharing ya dengan Pak Antan. Saya juga kaget, kok aktif banget Pak Antan ini mengundang semua topik ada gitu. Jadi, kalau memang saya bisa memberikan kontribusi, mungkin sharing yang minimal kan pendapat pribadi ya, melihat situasi ini. Ya, kalau kita lihat sebetulnya, mungkin kita flashback ke belakang ya, dari pengalaman saya mengalami beberapa krisis ya. Kalau selama hidup saya sih cukup banyak ya krisis yang dialami ya, mulai dari misalnya tahun 65 misalnya ya, G30 SPKI. Jadi, kemudian tahun 70-an, 73 itu Perang Minyak ya, berdirinya OPEC gitu ya. Kemudian tahun 7-8-7-9, kemudian tahun 87-8-9. Jadi, kayaknya itu ada siklus setiap 10 tahun itu berulang gitu. Saya nggak tahu itu apakah mitos atau memang kebetulan saja ya. Kebetulan itu angkanya itu antara 10 sampai 11 tahun, ada aja itu repetition-nya. Jadi, kalau kita lihat misalnya 87-88 ya. Kemudian 97-98 termasuk yang paling parah ya, krisisnya kita ya. Krisis sosial, keuangan, dan segala macam. Sehingga lengsernya Pak Suharto lah waktu itu ya. Itu parah banget dari sisi ekonomi. Lucunya, di tahun 2007-2008, itu kan krisis dunia juga ada ya. Global krisis ya, yang dimulai sebetulnya dari masalah di Amerika sebetulnya ya. Masalah mortgage ya, hutang-hutangnya mereka lah di properti dan segala macam. Tapi di Indonesia tahun 2007-2008 dampaknya nggak seberapa. Malah kita bisa tumbuh, ekonomi kita. Kalau di tahun 2008 itu memang minus kita. Minus mungkin hampir 13 persen saya tahu saya waktu itu ya. Nah, kalau dilihat dari sekarang ya, sebetulnya kita nggak separah tahun 2008 kalau dari angka statistik ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tapi kok rasanya itu rasa kiamat gitu. Jadi kalau dilihat, kemarin kan ada laporan dari pemerintah itu di kuartal 1 masih bisa tumbuh sekitar 2,7 persen. Walaupun tahun lalu arata-arata sekitar 5 persen. Padahal Amerika ya, kuartal pertamanya itu sudah drop jadi 11 persen minus 11 persen. Bayangkan itu ya. Kita masih bisa, nah memang prediksinya pemerintah kan mungkin sekitar, masih minus lah. Minus-minus 1 persen, mungkin setengah persen. Tapi masih lebih bagus mungkin. Cuman masalahnya bukan soal angka pertumbuhan ekonominya. Dampak dari semua lini yang bermasalah. Nah, misalnya kemarin itu tahun 2008, tahun 2007-2008. Itu kan nggak ada mobilitas kita. Ini kan masih normal. Tidak ada yang membatasi kita bergerak untuk mencari makan. Jadi, padahal pertumbuhan misalnya gini, kalau UMKM Pak Anton ya, kalau misalnya kita lihat statistiknya ya, ekonomi ini sebetulnya yang menopang itu ada dua. Perusahaan-perusahaan besar ya, kemudian perusahaan-perusahaan kecil. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu yang di luar UMKM itu mungkin hampir separohnya itu yang kontribusinya ke ekonomi. Tapi, UMKM juga hampir separohnya. Nah, malah UMKM itu menghasilkan sekitar 50-56% dari ekonomi kita. Tapi, yang parahnya adalah, bukan parah, bagusnya adalah UMKM itu juga menciptakan lapangan pegan dan mempekerjakan hampir 97% dari tenaga kerja Indonesia. Jadi, dampaknya itu luar biasa kan, dampaknya. Nah, dulu dia nggak kena. Kenapa? Malah dari tulang punggung. Karena dia masih bisa bergerak gitu. Masih bisa jualan. Ini kan bukan soal nggak ada permintaan. Nggak bisa. Nggak bisa melayani permintaan itu misalnya ya. Orang nggak bisa pergi. Orang nggak bisa travel lah contohnya ya. Jadi, bukannya nggak ada orang yang nggak pengen travel. Saya malah pengen banget setiap bulan saya mau jalan. Tapi nggak boleh. Mau diapain kan. Jadi, persoalan jadi berbeda dampaknya. Nah, sehingga kalau melihat seperti itu, saya merasakan bahwa saya ini menjadi dampaknya lebih dalam. Karena kalau dulu itu UMKM itu menjadi pilarnya untuk mempertahankan diri, sedangkan yang besar-besar itu collapse. Sekarang collapse semua. Yang besar dan yang kecil collapse semua. Jadi, bagaimana jangka panjang kan? Collapse itu mampu saya sih. Jadi, kalau saya sih selalu menyampaikan ke teman-teman. Buatkan skenario kita. Jadi, kita lihat bisnis kita itu kategorinya apa. Misalnya travel lah. Travel mungkin kalau dari sisi jangka pendek, dampaknya luar biasa parah. Nah, bener nggak nih pantauan? Pantauan soalnya bisnisnya di travel. Udah angkat tangan gitu ya. Oke, karena memang sulit sekali hotel, turism, travel, airline gitu ya. Tapi, itu menurut saya sih, itu bukan jangka panjang akibatnya. Ini hanya mungkin lebih contemporary pada saat ini. Jadi, kita harus melihat bisnis kita itu seperti apa. Kategori kita itu seperti apa. Kalau travel menurut saya, mungkin jangka pendek kenanya hancur-hancuran misalnya. Tapi, jangka panjang bisnis travel, turism itu masih tetap menjadi salah satu pribadona yang akan bisa menghasilkan misalnya bisnis-bisnis baru maupun ekonomi-ekonomi baru untuk negara Indonesia maupun yang lainnya kan gitu. Nah, cuman masalahnya survival nggak kita. Survive nggak kita jangka pendek ini? Kan itu persoalannya. Jadi, mimpi, mimpi, mimpi istilahnya gitu. Kalau manusia itu hidup, baru bayi, boleh aja bayinya bermimpi menjadi besar dan sukses. Tapi, kalau bayinya itu umur tiga tahun dia udah mati, dia nggak bisa sukses. Nah, jadi kuncinya bagi saya salah satunya adalah mengidentifikasi kondisi bisnis kita, kategorinya itu dampaknya itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau kita sudah tahu seperti contohnya travel tadi itu, mirip juga dengan makanan ya, makanan minuman. Makanan minuman selagi orang masih hidup, ya masih butuh makan dan minum. Cuman mungkin jangka pendek ini memang dia terkena dampak dan harus mencari alternatif-alternatif bisnis model yang baru, kan gitu. Nah, kalau travel saya juga nggak tahu selain dari itu. Jadi, itu satu ya. Tapi kemudian ke dua, mungkin saya melihat bahwa kalau saya melihatnya ini, walaupun pemerintah sudah mulai mengeluarkan ini, mau menghidupkan kembali ekonomi ini bulan Juni-Juli ini, saya nggak yakin ya, artinya mungkin saya pesimis ya. Karena dampaknya ini, kedalaman dampaknya itu berbeda dengan krisis-krisis yang lalu. Sehingga saya memperkirakan, kalau saya pribadi, kita harus survive dulu tiga bulan ini sampai bulan Juni. Nah, itu survival. Jadi, kalau kita survive sampai bulan Juni, Juni sampai September, kalau menurut perkiraan saya, itu adalah defensive mode-nya kita, mempertahankan diri. Jadi, kita hidup nih, tapi bagaimana kita mempertahankan tetap hidup dulu? Jadi, tiga bulan sampai September. Nah, kalau kita lewat itu masa September, menurut saya itu baru mulai recovery. Nah, mungkin kita mulai recover sedikit-sedikit sampai akhir tahun. Nah, kalau kita akan berharap ada pertumbuhan, kalau menurut saya sih, secara rata-rata, mungkin awal tahun depan baru kita bisa berharap ada pertumbuhan. Jadi, kalau kita bisa survive saja tahun ini, bisa di-defense, kita punya bisnis, kemudian mulai menyehatkan diri, recovery dulu, itu menurut saya... ...mempersiapkan diri untuk growing tahun depan. Jadi, sekarang ini lebih ke mempersiapkan diri, selamatkan dulu diri kita, siap untuk recover dulu dari penyakit-penyakit ini, kemudian tahun depan kita buatkan strategi baru. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah, apakah akan sama nih bisnis kita tahun depan itu, dengan setelah krisis ini, kan? Iya, kan? Saya nggak jauh, travel mungkin, nggak mungkin juga orang nggak jalan, ya. Tapi misalnya saja. Betul, katel, kan? Tapi kan misalnya kalau kita mau coba berpikir yang agak sedikit sinting-sinting lah, misalnya. Kalau zaman sekarang, kalau sekarang kan saya di rumah sebulanan. Kalau saya pengen travel, kalau ada misalnya virtual travel sekarang ini, misalnya saya pakai kacamata, gitu ya, saya di tempat tidur aja, saya pilih menu-nya, misalnya travel ke Barcelona hari ini. Lalu saya bisa travel di itu, misalnya. Itu bisa saja menjadi sebuah opsi untuk bisnis masa depan. Sekarang ini saya melihat beberapa sport, ya, sport olahraga, yang sudah mulai memikirkan itu. Misalnya F1, ya, Formula One, kemudian GP500, ya. Itu sekarang sudah mulai berpikir bahwa saya, karena nggak ada penonton begini. Bagaimana kalau misalnya, pembalap-pembalap permulauan itu diberikan simulasi, ya. Jadi dia bertanding di simulasi, ya. Tapi driver beneran, gitu. Driver beneran pakai simulasi, semua orang pakai virtual, gitu. Karena memang orang nggak bisa ngumpul, gitu. Jadi, Nah, kan sudah ada game, ya. World game, ya. World game macam-macam. Ada world game sepah bola sekarang. Jadi, memang masa itu akan datang. Jadi, artinya, apapun bisnis kita, jangan juga berharap bahwa semuanya itu akan normal. Sehingga mungkin, selain dari mungkin bisnis konvensionalnya mungkin masih akan ada, tapi bisnis yang sukses itu, menurut saya, selalu selangkah di depan untuk memikirkan bahwa ada perubahan lain yang harus kita siapkan juga. Walaupun mungkin tidak sekarang dampaknya, tetapi mungkin masa depan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran, lah, menurut saya, ya. Pikirannya Pak Wanton, gitu, ya. Dari sisi saya, gitu. Pak, menarik, Pak. Menarik. Artinya, Bapak mengkonfirmkan bahwa nanti itu, nanti itu ada perubahan. nanti itu perubahannya akan signifikan tinggal tergantung daripada bidang masing-masing. Malahan saya sudah mempromosikan, Pak. Nanti kalau Bapak ke Barcelona ikut dengan TX Travel, saya akan kasih baju astronot, Pak. Ya, betul. Ya, bisa juga. Bisa. Supaya aman, Pak. Supaya aman, gitu. Ya, aduh. Betul. Betul. Tapi, tapi yang terjadi adalah dari sisi pebisnis seperti Bapak, survival sekarang, lalu defensive dari sisi yang paling terpenting dari survival menurut Bapak apa, Pak? Yang sekarang ini. Sekarang ini. Semua mungkin cross the boat dari semua bisnis. Kalau mau survive cash flow, Pak. Cash flow. Jadi bagaimana kita bisa mencari mempertahankan atau menyelamatkan cash flow. Karena bisnis apapun sebagus apapun kalau cash flow sebagai darah dari bisnis itu tidak ada. Dia akan collapse, gitu. Nah, inilah kadang-kadang kekhawatiran kita. Ada bisnis-bisnis yang memang dari sisi income-nya sudah hampir tidak ada. Jadi, artinya apa? Dia harus bisa bertahan dengan mungkin cash flow yang dia punya, dengan tabungan-tabungan cash flow yang selama ini mungkin dia pikirkan, gitu ya. Sehingga atau kalau memang dia memang masih mau, berarti dia harus injek mungkin dana untuk menambah cash flow-nya, mempertahankan tadi itu. Sampai situasi tadi itu misalnya tiga bulan ini mungkin mudah-mudahan sudah mulai agak relaksasi sedikit oleh pemerintah. Mulai ada income sedikit. Maksudnya defensif itu sudah mulai. Jadi, malah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya bantu kemarin itu dan juga saya berikan advice. Kalau saya lebih konservatif sih, saya asumsikan misalnya, saya bilang gini, kalau Anda punya kekuatan seperti ini bagus, tapi kalau enggak minimal tiga bulan. Jadi, saya asumsikan kalau Anda tidak punya income sama sekali sampai akhir tahun. lalu fixed cost Anda yang paling minimum berapa yang harus Anda bayar. Kalau Anda punya cash flow sampai di situ, itu kemungkinan besar Anda bisa tegar tahun depan bisa selamat. Itu sangat konservatifnya lah saya. Jadi, nah, cuma masalahnya kan sekarang bagaimana nih? Kan ada juga teman-teman yang hidupnya bulan per bulan nih. Jadi, kalau enggak ada bulan ini, saya enggak hidup bulan depan gitu. Nah, ini yang agak susah. di sini kadang-kadang intervensi mungkin pemerintah dengan kebijakan-kebijakan relaksasi misalnya kredit yang dilakukan kemarin itu, itu penting banget juga. Tapi, enggak ada jalan lain yang saya lihat kecuali saling membantu itu. Nah, kalau pun misalnya tadi itu yang kemarin banyak juga teman yang bilang, Pak, ini saya enggak punya income lagi bagaimana? Yaudah, kita istilahnya itu mouse ball. Mouse ball itu dijadikan kepompong perusahaannya dulu. Kemudian, kita alihkan cari bisnis baru yang sementara mungkin pivot istilahnya pivot keluar dari core bisnis kita misalnya. Yang penting selamat dulu cari makan. Cari dulu cash flow kita. Nah, yang ini kita mati suri kan istilahnya ya. Kita masukkan dalam freezer dulu. Nah, pada saat nanti 3 bulan sudah mulai bagus, baru kita masukkan ke microwave. kemudian kita mulai bangkitkan kembali misalnya. Nggak ada jalan lain menurut saya. Mau pakai teori apapun, saya juga nggak bisa. Lebih bagus simple aja mindset kita. Menyelamatkan diri gitu ya. Kalau memang bisa hal-hal yang ada yang bisa misalnya seperti makanan ya. Makanan kalau misalnya tadinya dia offline ya. Dia ada punya restoran, cafe. Orang nggak bisa datang. Nah, sekarang mungkin caranya adalah oke. Kalau begitu saya delivery. Itu kan masih mungkin. Kalau misalnya seperti travel, kan nggak bisa mau delivery apanya. Delivery labuan bajonya ke rumah. Ya virtual kan gitu ya. Virtual gitu ya. Yang mungkin kita lakukan gitu. Atau delivery Disneyland-nya misalnya kayak kita gitu ya. Tapi mungkin ya kembali saya katakan tadi. Mungkin bisnis-bisnis model yang yang seperti itu apapun bisnis kita nantinya itu sudah kombinasi nantinya. Karena kita sudah mengalami cukup lama di rumah. Cukup lama perubahan-perubahan sikap kita dan mungkin dulu yang kita malas masak tiba-tiba sekarang jadi rajin. Karena setiap hari kita harus masak misalnya. Kalau sudah tiga bulan masak terus setelah itu mungkin sudah habit ya. Habit baru ya Panton ya. Jadi itu sih menurut saya sih beberapa mungkin key key element dan key points ya mungkin untuk kita sambil menyiapkan tentunya norma yang baru ini. Tapi sudah yakin saya ada norma baru untuk setiap bisnis walaupun degree-nya mungkin berbeda-beda. Ada hal yang menarik cerita mengenai masak. Masak ini anak-anak saya istri saya beda cara masaknya. Anak-anak saya yang tadi nggak begitu suka masak sekarang jadi jago masak Pak. Bagaimana? Jadi sekarang buka YouTube kayak kemarin bikin roti. Pengen bikin roti itu. Gagal tiga kali Pak. Sudah gagal tiga kali. Saya bilang ini luar biasa. Ini luar biasa. Gaya baru. Kalau kita dulu mau bikin roti kita harus belajar ke toko roti dulu. Ke tukang roti dulu. Kursus roti dulu. Kalau itu dia bikin dan nggak jadi bikin lagi ada something wrong yang missing. Pak, saya mau loncat sedikit ke depan. Apa advice Bapak untuk perusahaan yang dial di ketemu yang namanya antara PHK atau mengurangi atau anti-calorie. Kita kan dikos tinggi. Di travel. itu kan tidak pengeluaran yang ada. Kita ketemu adalah PHK tapi tentu harus kita ada berikan tanggungan kompensasi dan lain sebagainya atau unpaid salary. Silahkan. sejak sebulan dua bulan ini saya banyak sekali melakukan advice ke teman-teman dan juga ada perusahaan-perusahaan yang saya ada investasinya itu malah melakukan hal yang sama. Ada yang sudah memPHK ada yang sudah mengurangi gaji sampai 50% 75% ada yang sudah unpaid leave jadi cuti tanpa dibayar ada yang THR tidak dibayar ditunda ada yang THR dibayar cuma separuh segala macam kombinasi sudah ada yang dilakukan tergantung situasi bisnisnya. tapi yang kuncinya kan sebetulnya adalah yang saya bilang tadi itu adalah bagaimana caranya kita bisa selamat dari badai ini. Jadi kalau beberapa talk show yang saya berikan juga ke teman-teman banyak teman-teman cerita sama saya pengalaman saya tahun 98 saya di Kola-Kola itu tahun 94 dulunya kita punya hampir 20 ribu karyawan tapi pada masa krisis itu kita harus mengurangi 5 ribu bayangkan itu 5 ribu itu gak gampang meluarnya 5 ribu di seluruh Indonesia di 124 kota tapi kita sudah timbang-timbang pasti ada biayanya juga karena kalau perusahaan-perusahaan besar tentunya dia harus mengikuti semua aturannya jadi lain kalau UMKM ya mungkin bisa sedikit-sedikit walaupun kita harus melakukannya dengan manusiawi karena bagaimanapun juga mereka pernah bekerja ke kita mereka juga memberikan kontribusi ke kita jadi akhirnya pengalaman saya waktu di kolak-kolak itu juga tahun 1998 itu kita membuatkan namanya itu paket sekoci namanya sekoci itu kan semacam apa ya kalau di kapal pesiar itu kalau lagi krisis ya kan sekoci nya itu harus untuk menyelamatkan ya nah makanya namanya itu sekoci lifeboat namanya lifeboat nah jadi program lifeboat itu artinya apa kita memberikan kesempatan pertama kepada karyawan-karyawan yang umurnya yang sudah harusnya pensiun nah kita berikan dulu ya misalnya udah tanggung-tanggung nih ya tinggal 2 tahun lagi itu yang taket pertama kita jadi pertama yang masih muda yang masih produktif mungkin enggak lalu apa lagi misalnya jadi kriteria itu kita buatkan yang mana yang memungkinkan kita pertama memang dari sisi bisnis kita secara rasional ini bisa kita kita lakukan gitu ya kemudian dari sisi mereka pun mungkin dampaknya akhirnya menjadi lebih sedikit lah negatifnya tetap negatif tapi lebih sedikit jadi misalnya siapa yang performanya yang tidak bagus ya mungkin itu target pertama atau yang udah mau dekat-dekat pensiun itu target kedua atau bisa juga mungkin dia bukan key playernya disitu jadi pemain-pemain cadangannya lah isilahnya itu mungkin juga target jadi kita buatkan prioritasnya yang mana itu yang kita tawarkan duluan waktu itu untuk menerima paket sekoci lifeboard itu nah paketnya itu bagaimana kita buatkan ya kalau ini pengalaman saya di koko-kola dulu ya nanti saya cerita yang pengalaman yang sekarang ini yang dilakukan dengan teman-teman jadi waktu itu kita mengatakan bahwa kita mau mencoba memvariablekan fixed cost-nya kita dulu banyak sekali salesman kami itu lebih dari mungkin 77.000 sampai 8.000 ya salesman yang canvassing ya itu koko-koko itu di seluruh Indonesia yang akhirnya kita bilang wah ini bukan mahal jadinya itu kan fixed cost untuk kita ya sama kalau saya bilang oke kalau begitu mungkin ini target pertama juga kita nah akhirnya sebagian sales force kita itu kita keluarkan ya kita buatkan paket sekoci tadi itu malahan kita jual mobil-mobil truck yang sudah bekas yang cukup lama yang di atas 7 tahun kalau gak salah waktu itu kita jual ke mereka dengan harga murah dan bisa dicicil kemudian kita kasih modal mereka menjadi salesman kita tapi salesman independen jadi mereka di VHK gitu ya keluar dari fixed cost kita tapi dia masih bisa mencari makan ya dengan kita modali tapi kita pun juga kehilangan salesnya kita gitu karena dia tetap menjual jadi itu cara yang win-win solutionnya misalnya yang kita lakukan nah saya kasih contoh yang sekarang yang kita lakukan ada salah satu perusahaan kue yang kita juga agrinisian cukup perkembangannya luar biasa sudah hampir triliunan dari sisi dia punya valuasi bisnisnya drop cukup signifikan nah akhirnya apa yang dilakukan ya memang terpaksa fixed cost harus dikurangi yang kontraknya sudah habis kita keluarkan dulu jadi jadi kita ikuti aja yang mana kontrak habis sudah itu kita lepas lepas yang tidak perlu bagaimana nah yang tidak perlu mungkin kalau gak bisa diberdayakan di tempat yang lain maka mungkin kita misalnya terpaksa mungkin mulai mengurangi jam kerjanya lalu kita membuat deal dengan mereka bahwa mungkin paymentnya sudah mulai kita harus kurangi ya mungkin dikurangi 25% nya ya kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan mereka-mereka yang masih punya waktu ya dan kita sudah terlanjur harus membayar dia 100% akhirnya kita gunakan mereka untuk ikut menjual jadi kemarin itu saya lihat mereka sudah mulai membuatkan program yang namanya employee reseller program jadi mereka punya karyawan itu sekitar 1000 di 3 kota jadi sekarang ini seluruh karyawan itu wajib menjadi reseller minimal di rumahnya ditaruh kue-kue itu dan dijual di sekelilingnya dan kemarin saya lihat datanya oh lumayan juga sehari bisa 3000 box bisa di jadi bisa malam di satu kota itu karyawan yang ada disitu jualannya seperti toko yang toko yang besar yang full yang bisa jualan 3000 box nah ini hal-hal yang mungkin yang harus di tapi ujung-ujungnya kalau ada satupun yang bisa kita lakukan kalau kita punya 1000 orang di kapal Pak Anton lalu kita harus mengorbankan 100 untuk menyelamatkan 900 atau kita selamatkan 1000 ya tetapi tenggelam semua pilihannya bagi saya sudah jelas saya akan selamatkan yang 900 walaupun saya harus mengorbankan 100 tapi mengorbankan dengan manusiawi dengan cara-cara yang tadi yang kreatif mungkin itu sih jadi dilemanya ya ada pasti ya banyak caranya yang kita lakukan kalau mau melepasnya pun juga tentunya kita harapkan manusiawi tapi kalau the big picture-nya sebagai pemimpin kita kadang-kadang harus membuat keputusan yang pahit demi menyelamatkan yang mayoritas dan bisnis kita jangka panjang itu sih dari sisi posisi saya ya 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 menarik menarik mungkin saya sedikit update Pak Budi apa yang terjadi dengan dunia travel dunia travel termasuk UMKM dan kalau dilihat mayoritas 90 sekian persen adalah justru yang punya staffnya itu punya karyawan itu rata-rata di bawah 20 orang dan lalu kita cerita yang sekarang kena dampak yang paling besar adalah justru yang punya karyawan di atas 100 nah saya agak nanggung dikit Pak saya 150 gitu Pak nanggung saya saya belajar dari tahun 97 lalu saya belajar dari tahun 2001 Bombali 2003 SARS bahwa pada waktu itu saya punya staff lebih banyak lagi dan semua saya punya sendiri lalu tahun 2004 saya mulai menfranchisekan TX nya jadi smart move itu smart move jadi berbagi berbagi resiko dan juga fix cost tidak ada betul cuma memang kita harus bagi keuntungan nah sekarang ada 150 saya mohon advice juga Pak yang saya lakukan sekarang saya memilih mengurangi salary mengurangi gaji mengurangi fix cost itu yang pertama kedua saya memperhitungkan bahwa travel ini sampai akhir tahun Desember mungkin hanya 30% dibandingkan tahun 2019 tapi dengan ditundaknya lagi sekarang katakanlah kita baru mulai buka bulan Juli saya menurunkan target menjadi di bawah 30 kemungkinan mungkin akan di bawah juga 20 tetapi pada saat saya menurunkan seperti ini setelah berunding dengan teman-teman di kalangan travel kebanyakan mereka mengambil sikap adalah pengurangan PHK karena mereka melihat baru balik ini adalah tahun depan dengan catatan kalau balik kalau balik tapi saya melihat mengamati semua yang dilakukan oleh teman-teman di travel saya ngotot saya tidak mau PHK dan saya menularkan virus untuk tidak PHK tapi saya mengatakan lebih baik mari kita turunkan saja mau turunkan berapa sudah menurunkan sampai 70% jadi mereka hanya menerima basic salary 30% dan mereka pilih itu karena apa mencari kerja juga kemana sekarang yang kedua saya melihatnya lagi ini mohon advice apakah saya lebih baik mempertahankan seperti ini terus karena ini Mei bulan depan saya harus tahan sekali lagi lalu setelah itu Juli adalah ada waktu sekarang saya siapkan peperangan saya lagi ngasih semua teknologi lagi dibersihin semua sehingga pada waktu Juli mulai mulai termasuk ini Pak di belakang mulai branding Pak iya betul harus mulai tiap hari saya di akunnya Instagram TXTravel itu ada 95 follower 95.000 follower saya bikin acaranya adalah kangen jalan-jalan jadi kalau itu itu memastikan bahwa api semangat jalan-jalan itu jangan padam dan mulai kemarin ada yang minggu lalu ada yang mulai minta Pak saya mau pergi ke Bali saya mau ngungsi ke Bali saya bilang siap Pak tapi tolong ini begini saya tanya kenapa dia mau ngungsi ke Bali karena di Bali belum PSBB Pak rencananya adalah mulai Jumat ini akan berangkat eh Pak apa apa daya kemarin baru diumumkan PSBB tanggal 15 Mei di Bali dia bilang saya saya nggak mau PSBB di sini saya mau ke Bali Bali masih bisa jalan-jalan ke PSBB betul-betul saya bilang tadi saya kasih tau Pak Bali mungkin nggak bisa bangka belitung Pak belum PSBB Pak ya bagus juga menurut Bapak apakah salah atau betul tindakan saya mempersiapkan karena saya mikir saya tinggal satu bulan lagi walaupun nanti antar seok-seok defensif sekali nanti dan memasuki mungkin 20% adalah the most tapi saya mengatakan kepada teman-teman staff saya saya bilang inilah waktunya kita fight together till the end to win battle sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal tergantung industri kita dan kalau misalnya dalam kasus ini adalah travel kalau saya melihat travel ini mungkin pertama adalah dampaknya yang sangat berat ini adalah short term karena memang income-nya boleh dikatakan hampir nol sekarang ini karena keterbatasan dan mobilitas dan segala macam tapi future-nya bagaimana masih banyak jadi artinya future-nya masih bagus nah kalau posisinya seperti itu kan yang jadi pertimbangan kita adalah kita sudah membangun kompetensi kita sudah membangun orang-orang yang selama ini yang akan membawa kita kalau misalnya tidak ada virus ini dan segala macam membangun bisnis kita masa depan kita nah kalau kita melepas mereka kan kita bisa berarti kita melepaskan juga mungkin sebagian dari skill-skills yang kita punya orang-orang yang kita punya yang mungkin selama ini kita didik mempersiapkan diri ya kan itu padahal berapa lama sih sebetulnya yang kita harus mempertahankan makanya saya tadi cerita soal kalau memang kita punya cash flow dan mampu misalnya mempertahankan saya lebih suka saya mempertahankan dengan asumsi bahwa memang tahun depan itu bisa recover kan itu maksudnya jadi memang semuanya asumsi karena ujung-ujungnya kan kita gak bisa prediksi dan itulah bisnis bisnis adalah asumsi jadi kadang-kadang bisa rugi bisa untung kita jadi tapi kalau kita misalnya kalau misalnya apa yang Pak Anton lakukan tidak salah sama sekali tergantung tadi itu pesimisme kita optimisme kita asumsi-asumsi yang kita pakai dan tentunya ujung-ujungnya adalah cash flow-nya mungkin banyak orang yang pengen seperti Pak Anton tapi gak punya cash flow-nya untuk mempertahankan misalnya sebulan-dua bulan lagi jadi saya mau bilang apa nah kecuali saya mencari side business-nya jadi inilah juga kadang-kadang yang menjadi the law of apa ya namanya the law of the fittest karena bisnis ini juga seperti jungle seperti hutan yang kadang-kadang suka-gak suka ada yang gak kuat akhirnya drop dia nah kalau Pak Anton kebetulan misalnya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan key personnel-nya kompetensi dan skills yang dia sudah punya tanpa harus mengeluarkan mereka tapi diturunkan cost-nya misalnya tadi itu dari 100 jadi 25 kalau mereka juga sulit mencari pekerjaan itu itu bagus menurut saya nah sambil nah itu tadi kalau memang Pak Anton berasumsi bahwa misalnya oke mungkin Juli, Agustus sudah mulai nah kalau begitu saya mending yang saya sudah toh karyawan saya masih ada saya masih bayar dia saya mempersiapkan mereka nih untuk once itu dibuka itu gerbangnya saya yang akan pertama ngebom ke sana saya akan pertama yang kan gitu jadinya dan yang apa yang dikatakan Pak Anton ya saya mulai membangun brand saya pada saat krisis seperti dimana orang lain di Arab saya membangun brand saya sehingga pada saat orang mau mencari itu orang akan ingat ke X-nya misalnya ini contohnya kan itu yang saya pikir tadi jadi tidak ada salahnya bagi saya masalahnya itu adalah sebetulnya lebih ke bagaimana kondisi kita masing-masing yang mungkin berbeda-beda dan kemampuan kita dari bisnisnya juga berbeda-beda dan kategorinya dampaknya yang berbeda-beda jadi seperti yang kalau kalau misalnya katakanlah misalnya kita yakin bahwa dua tahun lagi baru akan kembali normal menurut saya sih kalau kita akan mempertahankan karyawan kita dua tahun ya rasanya juga dari sisi bisnis sense-nya juga itu sudah tidak rasional lagi menurut saya ada salah satu private equity teman saya yang memodali yang investor-investor besar dari luar negeri ini dia cerita sama saya dia punya bisnis banyak sekali restoran dan cafe di Indonesia saya tidak usah sebutkan namanya gede banget trillingan dia punya apa yang diputuskan oleh dia dia tutup semuanya setahun saya bilang gimana dia tutup kenapa nanti rugi dong orang yang sudah dididik yang ahli mungkin pergi semua segala macam dia bilang dia sudah hitung-hitung semua kalaupun karena kebanyakan mereka punya di mal-mal yang dimana memang tutup jadi gak nol sama sekali dan kalau dia harus mencoba menjalankan walaupun dengan 25% itu collapse habis-habisan jadi mati jadi gak bisa udah mati jadi kankernya itu silahnya begini badannya itu sudah kena kanker misalnya kan ya dengan kondisi sakit ini maka keputusannya adalah amputasi kaki satu tapi cacat tapi masih hidup atau kita masih kelihatan sehat dengan kaki semuanya ada tapi mati karena kankernya menjalar kemana-mana nah dia akhirnya dia ambil keputusan amputasi setahun dan lalu saya bilang gimana nantinya mau hidupkan kembali ya pak gak masalah restartnya jadi dia itu hitung untuk merestratnya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dia mempertahankan setahun ini itu asumsi yang dia pakai jadi beda-beda situasi sih beda situasi beda kategori iya nah ini menarik nih pak saya mulai bertanya ke bapak bagaimana dengan dengan investor banyak sekali bapak membantu banyak investor banyak startup bapak melihat ini seperti apa kemarin saya baca kabar buruk adalah airi airi di bawah traveloka sebenarnya itu sudah permanen tutup lalu kita tidak bicara oyok yang sedang sekarat kalau itu ya airi dan saya melihat akan banyak lagi startup startup yang mungkin tidak tahan betul menurut menurut bapak opportunity-nya bagaimana ini dari sisi investor dari sisi investor jadi investor itu sebetulnya ada beberapa kategori ya jadi kalau kita ambil yang besarnya aja lah kategorinya ada dua satu lah adalah investor yang normalnya adalah mencari bisnis-bisnis yang mungkin masih sehat opportunity-nya untuk tumbuh masih kuat potensinya berkembang itu banyak ya itu mungkin 75% investor tipikalnya seperti itu nah tinggal mereka modelnya masuknya di awal di tengah atau di atas nah itu makanya ada venture capital ada angel investor yang di awal-awal itu kebanyakan angel investor seperti saya itu angel investor sebetulnya kemudian ada venture capital misalnya yang lebih di atas lagi kemudian ada private equity yang besar-besar dan segala macam nah tapi mereka pun juga ada yang tipikalnya yang growth namanya ya growth fund-nya mereka investor yang mau mencari pertumbuhan mencari bisnis yang sehat nah itu kategori yang mungkin 75% tipikal investor itu seperti itu tapi ada sekitar 25% lagi investor itu yang saya dulu marah-marah teman-teman saya investor itu bilang lu bilang gue itu jadi valter saya bilang ya burung pemakan bangke jadi malahan mereka bertepuk tangan kalau ada krisis jadi ada investor yang memang mengharapkan ada krisis karena mereka akan melihat banyak sekali bisnis-bisnis yang kita namakan apa namanya itu ya asetnya itu ya distress distress itu adalah yang yang akhirnya mungkin sebetulnya bagus bisnisnya tapi karena kondisi krisis kerimpungan sakit gitu ya dan mungkin terpaksa harus dijual dan jual pasti harga murah jadi gak ada bedanya kayak investor rumah property gitu ya pas lagi krisis orang lagi butuh BU ya perusahaan juga sama ini lagi BU gimana nih yaudah dulu berapa harganya dulu 100 miliar nah sekarang gimana yaudahlah gue penting ada 25 gue selamat 25M aja udah ya itu banyak yang voucher-voucher yang seperti itu mencari nah sekarang yang mana yang akan mencari itu sudah banyak yang datang ke saya nah celakanya lagi sebetulnya investor-investor yang yang private equity venture capital itu sebetulnya kan mereka mengelola uang orang lain jadi mereka pun masalah juga sekarang ini karena argo uang orang lain itu kan jalan terus sedangkan dia gak bisa menginvestasi takut investasi ini gagal disini nanti jadi pusing juga jadi banyak juga yang bilang lu cariin dong yang bagus-bagus gue bisa apa gak usah jual equity juga gak apa-apa gue indiaman aja dah pokoknya penting berjalan duit gue soalnya argo gue ke atas udah jalan jadi sama jadi dari kaca investor ini gak artinya gini investor itu tidak akan pernah lelah investor itu gak ada yang berhenti mau kiamat pun dunia rasa-rasa mungkin di neraka pun dia juga ada di sorga pun ada investor jadi dia dia mau kiamat mau krisis mau bagus dia akan ada dia akan terus mencari dimana peluang itu ada jadi makanya seperti Oyo yang sudah kesulitan itu dan segala macam ya akhirnya mungkin mereka juga harus memutuskan yaudahlah saya gak usah selamatkan dulu bisa juga seperti itu terjadi ada yang memang yang memang walayak dipertahankan karena mungkin ini seperti ini itu sih mungkin dari sisi investor sih menarik seperti biasa Bapak ini lugas dan yang saya paling suka adalah cara pikir Bapak itu adalah simple gak ruwet-ruwet kemana ya ini Bapak seorang praktik yang memang bukan cuma konsultan kan kalau konsultan doang ya ini gak pakai teori Pak kita 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 langsung aja yang menurut kita ya beginilah mungkin tapi itu itu bagus Pak pertanyaan lagi adalah bisnis seperti apa yang nanti pada waktu setelah corona selesai akan dicari orang kalau Bapak mau invest ya invest di perusahaan ya sebetulnya banyak ya kategori-kategori yang 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 lebih menarik ya artinya semuanya menarik semuanya bisa menarik kalau memang kategorinya itu bukan tipikal kategori yang menurun gitu ya tentunya saya akan lebih suka mencari kategori bisnis yang pertumbuhannya lebih cepat jadi kemarin itu sebetulnya pariwisata itu termasuk yang bagus banget ya dan masih tetap sih menurut saya masih tetap cuma mungkin bisnis modelnya yang harus kita pertimbangkan tapi intinya begini bisnis-bisnis yang berhubungan dengan healthy food dan makanan itu menarik untuk saya karena dengan kondisi yang sekarang ini makanan-makanan biasa itu akan berevolusi lebih fokus nantinya menjadi healthy yang sehat makanan sehat minuman sehat dan segala macam bisnis-bisnis yang berhubungan dengan nutrisi misalnya itu akan menarik jamu dulu tidak dilihat orang sekarang jamu malah dilihat orang cuma tinggal bagaimana jamu itu kita buat bisnis modelnya menjadi lebih modern sehingga kesannya seolah-olah bisnis kuno itu hilang jadi kita mencoba memodernisasikan jamu itu menjadi sebuah apa namanya booster kayak nutrition dan segala macam yang menarik lagi sebetulnya adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan apa yang membuat orang convenience dan di rumah jadi apapun itu misalnya home entertainment itu akan menarik nantinya media-media yang yang diperlukan orang pada saat lebih banyak di rumah alat-alat misalnya yang yang membantu pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan dari rumah misalnya bagaimana membuat schedule kita lebih teratur bagaimana membuat jadi tools-tools kayak gitu banyak lah jadi misalnya software ya itu juga bagus menurut saya e-commerce sama online retail sudah pasti lah ya meningkat sekarang ini tiga ratusan persen walaupun dia masih kecil banget kalau dilihat dari total bisnis Indonesia itu kecil banget paling gak sampai tiga persen ya dari situ yang berhubungan dengan education online itu menarik banget nah malah saya sudah mulai e-learning itu saya sudah masuk sebetulnya kita punya startup baru misalnya di bisnis ID itu karena sudah kita persiapkan June ini kita sudah launching karena saya pikir juga costnya menjadi lebih murah orang lebih banyak bisa dapat sehingga pahala kita pun juga lebih baik karena banyak orang yang bisa belajar dibandingkan kita buat workshop yang mahal banget walaupun akan tetap ada akan tetap ada teknologi dan misalnya fashion menurut saya masih tetap menarik tapi mungkin fashionnya harus dirubah jadi mungkin lebih banyak saya mengatakan gini pantun apapun bisnis kita kita harus mencari model baru dengan pola perubahan konsumer yang baru sebagai contoh misalnya fashion mungkin orang gak akan terlalu banyak mungkin lagi keluar misalnya contohnya berarti orang banyak di dalam kalau kita bisa menciptakan fashion untuk di dalam yang lebih nyaman lebih menarik masih fashionable duster itu dijadikan sebuah fashion baru misalnya jadi bisa saja Louis Vuitton keluarkan misalnya duster version versasi misalnya meluarkan itu karena orang lebih nyaman di rumah tapi boleh juga dong yang branded di rumah misalnya jadi banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan diri sudah pasti travel juga mungkin harus menyesuaikan diri juga dengan model-model baru tadi Pak Anton mengatakan mungkin kalau saya pergi nanti kalau dulu kelompoknya gede-gede mungkin sekarang kelompoknya kecil-kecil karena orang takut terlalu banyak mungkin kalau dulu itu pakaiannya mungkin bebas sekarang ini kita sudah mulai mengatur soal kesehatan dari traveling dan segala macam trust building itu sudah harus ada jadi itu yang menurut saya sih banyak kalau saya termasuk yang menarik untuk saya itu adalah healthy food and beverage nutrition kemudian online education itu menarik untuk saya walaupun tentunya travel bagi saya sangat menarik tergantung tadi itu bisnis modelnya kalau hotel dan segala macam memang bukan forte-nya saya jadi saya tidak terlalu tertarik walaupun orang banyak juga yang main di hotel itu karena preferensi aja sih gitu oke menarik nih pak pak sebentar lagi seperti biasa ini cuma 460 ini udah 53 nih pak mungkin 1-2 pertanyaan ya pak ya boleh sekali pak saya saya banyak berbicara dengan dengan narasumber dari berbagai macam kalangan dari berbagai macam bisnis yang menarik adalah bahwa tidak ada satu pun yang berbicara bahwa ini adalah end of the world semua berbicara bahwa this is just badai pasti berlalu ini ini semua melihat dan tadi saya melihat bapak juga begitu antusias dan saya pikir mungkin bapak juga lagi di rumah aja ini yang nawarin ke bapak lebih gampang lagi ini tinggal saking banyaknya gitu ya pak banyak tiap hari datang bapak itu super biasa ini pak agus dari sea sky travel sharing bapak bagus pak daniel dari makasih kasih jempol andi sagara dapet penjerahan pak veri sang pendekar ini bagaimana next business international property consultant gimana nextnya menarik enggak ya tetap selama ada rumah ya pasti harus ada consultantnya luar biasa wah ini luar biasa ilmunya om buddhist buddhisman ini memang udah jagoan keren keren ini pak kayak saya sebelum nanti ngejepret begitu ya pak ya kadang-kadang kan kita lihat kita berapa menit tapi ternyata udah jepret pak sebelum ngejepret saya terima kasih banget sama bapak ini satu yang luar biasa teman-teman kasih jempol kasih tepuk tangan buat pak budi gitu ya ini orang yang saya adalah bapak itu udah-udah di level tertentu yang masih mau turun ngasih tau kita gitu ya pak terima kasih banget saya ketemu dengan bapak itu pencerahan terus wah seneng seneng pak nanti mungkin julie kalau memang live IG masih aktif masih bisa dijalankan saya akan mengundang lagi karena pada waktu itu adalah sekarang survival nanti defensif nah defensif ini kan butuh strategi yang berbeda lagi ya oke pak terima kasih oke thank you thank you teman-teman selamat siang semua teman-teman semuanya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati